Di awali tahun 2017, kami diproses Tuhan luar biasa sampai kami berada di titik yang terendah. Kami harus kehilangan aset kami, usaha kami, kemudian bahkan kami harus jual rumah kami. Sehingga pada saat rumah kami terjual, yang terutama kami lakukan adalah kami memberikan perpuluhan. Setelah itu, Tuhan bekerja luar biasa. Muji jat demi muji jat, Tuhan selesaikan. Permasalahan keuangan kami, satu persatu Tuhan selesaikan. Saat itu suami saya ingin untuk menjadi manajer, naik menjadi manajer. Puji Tuhan, 2019 bulan Februari, suami kami dipromosikan untuk jadi manajer. Tetapi bulan Oktober 2019 kami dapat kabar bahwa suami pabrik itu harus ditutup. Kami sebagai manusia berpikir, di saat anak-anak kami mau kuliah, ayahnya justru di PHK. Desember 2019 berarti terakhir suami kami harus bekerja. Tapi Tuhan luar biasa. Pada saat suami kami dikatakan Desember terakhir, suami saya punya sebuah keinginan yang luar biasa. Saya secara pribadi, saya meningkatkan benih profetik saya. Saya sampaikan ke istri, bukan hanya persepuluhan saja. Kita taat ayo kita melangkah untuk benih profetik. Luar biasa bulan Februari COVID masuk ke Solo. Ada salah satu teman kami yang bekerja di Pemda DKI, menghubungi saat itu telpon suami saya untuk kami menyediakan baju APD. Dia memberikan budget ke kami Rp225, saat itu kami berpikir susah cari. Kami cari kemana-mana, tidak ada baju. Tidak ada baju di mana-mana, kalaupun ada harganya di angka Rp500, Rp550. Sehingga kami berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan kami hikmat. Tuhan akhirnya bilang, buat kamu baju APD, buat sendiri. Setelah kami membuatkan itu, di luar kemampuan kami, Tuhan kirim pembeli. Dari segala penjuru arah mata angin, dari Bali, order, dari Kalimantan, Sulawesi, hampir seluruh Indonesia itu. Terus order ke kami. Sehingga keuntungan kami untuk baju APD tiap hari itu puluhan juta. Tidak masuk akal, setiap hari puluhan juta. Sehingga karena kami takut, nanti salah di dalam kami menjumlah. Ataupun nanti kalau sudah besar, pasti kami, hati kami berat. Sehingga kami memberikan setiap hari. Dan lama-lama APD harga semakin turun. Tapi Tuhan memberikan hikmat lagi kami untuk membuat masker. Saat itu kami membuat masker triplei dengan bahan spon-pon yang kami hanya distribusikan di dekat-dekat. Tiba-tiba dari Jakarta, dari Pemda DKI, kembali mengontak kami untuk menyediakan dalam waktu dekat masker katun tiga play. Dengan jumlah yang begitu besar. Luar biasanya kami bisa selesaikan itu. Setiap minggu kami mengirim puluhan ribu masker katun tiga play ke Pemda DKI. Dan tiba-tiba Tuhan menaruh di hati saya. Aku sudah memberikan kamu berkat banyak. Berani tidak kamu memberikan 20% dari keuntungan kamu. Saya berdoa Tuhan beri aku penuh Tuhan. Benar enggak saya harus memberikan 20% dari keuntungan kami. Waktu kami berdua berbicara saya sampaikan. Tuhan taruh hati saya untuk memberikan 20%. Akhirnya suami saya, enggak apa-apa itu buat Tuhan semuanya enggak apa-apa 20%. Dan luar biasanya setelah kami baru selesai berbicara seperti itu, kami bilang sama suami, yuk kita doa gitu kan. Pada saat kami mau doa, kami hidupkan Pastor Jonathan saat itu memberikan firman. Dan yang terakhir Pastor Jonathan memberi kesaksian tentang ibu mertuanya yang ditaruh di hatinya untuk memberikan juga perpuluhan 20%. Kami berdua langsung melihat terkaget. Wah ini peneguhan lagi, penguatan dari Tuhan. Kebetulan mertua dari Pastor Joe yaitu ibu dari Pastor Nita adalah ibu kakak es kami. Tiba-tiba pada saat kami makan pagi bersama keluarga, ada telepon bunyi dan ternyata salah satu teman kami menawari kami masker. Saya coba order 200 box dulu untuk saya coba pasarkan gitu kan. Ternyata pesanan banyak sekali dan tiba-tiba ada dari distributor, supplier alat kesehatan kontak ke kami, order dengan jumlah yang besar. Sehingga barang yang kami kirim kurang, sehingga kami langsung kontak lagi ke Jakarta. Mereka kaget dan dia bilang, kami mau tunjuk distributor. Sebenarnya kami ini butuh distributor dan kami mau buka di Semarang. Tapi karena kami melihat kerja Mbak Novi dan Mas Budi ini luar biasa, kami mau taruh semuanya distributor ke Solo. Dan yang paling hebat lagi pada saat saya memberikan kesaksian kepada Pak Obaja, selesai kami mengirim pagi harinya kami ditelepon dari Kementerian Sosial. Besok Senin kami dipanggil di Kementerian Sosial untuk kami mensupport masker medis. Itu-itu kami ajak jemaat keluarga Allah yang diberkati. Taat, ambil setiap apa yang Tuhan inginkan. Ambil, kalau memang benih profetik, tabur benih profetik. Tidak perlu takut, Tuhan nafas dia akan sediakan. Berikan perpuluhan, utama itu perpuluhan. Dan yang paling utama lagi, pegang firman Tuhan. Rajin membaca firman Tuhan. Lakukan setiap perintah Tuhan. Itu yang akan membuka semua berkat. Semua berkat yang tidak masuk akal yang kami alami, saya percaya itu juga dialami untuk seluruh jemaat Tuhan yang luar biasa.